Kedah Darul Aman Dan Johor Darul Taksim selasa lalu dipertikai sesetengah pihak Setiap usaha Agung Faham Nur Asman Rahman menjelaskan jawatan kuasa berkenaan sudah membuat perlitian dan perpinjangan mengenai beberapa insiden penting dalam perlawanan terbabit Selepas menerima laporan penuh daripada penilai pengadil Beliau berkata penilai pengadil sudah menghantar laporan dan menyatakan bahwa keputusan yang dibuat oleh pengadil pada perlawanan itu adalah betul dan tepat Serta tiada sebarang isu atau kesilapan yang dilakukan Katanya Laporan itu juga diteriti bersama oleh jawatan kuasa penilaian prestasi pengadil Faham Yang turut sependapat bahwa keputusan tiada kesilapan dalam keputusan yang dibuat Hamdan Pertamanya mengenai dakwaan bahwa pemain GDT Berguson da Silva berkedudukan upset ketika menjaringkan gol pertama GDT pada minit ke-36 Yang memang tidak upset karena semasa bola di sepak pemain itu tidak berada dalam kedudukan upset Berdasarkan undang-undang sebelas iaitu berkaitan upset kedudukan sama ada pemain itu upset atau tidak adalah diambil kira ketika bola dimainkan Bukannya semasa pemain menerima bola Keduanya mengenai sepakan penalti yang diberikan kepada GDT pada minit ke-57 Yang memang keputusan yang tepat karena berlaku tolakan oleh pemain kedah Darul Aman ke atas pemain GDT mengikuti undang-undang 12 Katanya Dalam pada itu Nur Asman turut memaklumkan bahwa pihaknya tidak menerima sebarang aduan resmi daripada KDA setakat hari ini Jika terdapat sebarang pertikaian terhadap mana-mana keputusan pengadil bagi perlawanan itu Biarpun tidak menerima sebarang aduan resmi kami tetap bertindak secara foraktif untuk meneliti laporan daripada penilai pengadil menerusi jawatan kuasa penilaian prestasi pengadil FAM Bagi memastikan sama ada keputusan dibuat oleh pengadil itu adalah tepat atau sebaliknya Sebelum sebarang tindakan lanjut dibuat Sekian informasi kami buat semoga bermanfaat